Pemirsa belum tuntas persoalan kemacetan, kawasan wisata Ubud kini dihadapkan pada masalah lain, yakni adanya gelandangan dan pengemis atau gepeng di sejumlah ruas jalan. Pemerintah diminta mengambil tindakan tegas untuk memberi efek jerah kepada gepeng. Pengemis atau gepeng dinilai sebagai fenomena, di mana ada pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, maka keberadaan gepeng juga tumbuh subur. Gepeng yang biasanya beraksi di persimpangan jalan kini mulai menyasar kawasan pariwisata seperti Ubud. Para gepeng tidak segan-segan mengganggu kenyamanan wisatawan yang sedang berwisata. Menjikapi kondisi tersebut, Pewakil Ketua DPR Degianyar Madi Togok minta pemerintah mengambil tindakan tegas, baik itu bekerja sama dengan pemangku kebijakan di mana asal gepeng tersebut maupun menerapkan awik-awik di desa adat. Kalau ini terus-menerus dibiarkan, itu akan mengganggu ya, mengganggu keamanan dan kenyamanan ya. Bahkan suatu saat karena seringnya dia di jalan, itu akan ada kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan tindak kejahatan ya. Karena sering ditolak dan lain sebagainya, dia punya pikiran negatif begitu ya. Nah sehingga dengan demikian kita berkepentingan, harus mengamankan dan menyamankan daripada baik itu wisatawan lokal maupun internasional ya. Nah sehingga langkah-langkah pemerintah daerah harus terus ya, terus berupaya untuk menertibkan itu gitu ya. Sulitnya pemberantasan dan pemulangan gepeng bukanlah tanpa alasan. Pasalnya melakoni profesi gepeng oleh sebagian orang justru dinilai mendapatkan penghasilan yang besar dibandingkan profesi lainnya. Terlebih ada dugaan keberadaan gepeng dimanfaatkan menjadi lahan bisnis oleh pihak tertentu. Untuk itulah Togok kembali menegaskan agar pemerintah berani bertindak tegas. Terima kasih.